Dua menu hari ini Dapur Uni Nisa Ini yang pertama Keripik Singkong Balado Ini tahan satu bulan lebih ya Crunchy sekali Tapi ini di rumahku satu hari sudah habis Karena saking enaknya Sama ini Menu utama kita Kacang, tempe, teri Masya Allah enak sekali Untuk anak kos ini cocok sekali teman-teman Jangan lupa di recook ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Anissa Isaykina Channel tentang masak-masak Dan review makanan Teman-teman hari ini Aku mau masak Masakan yang sangat simpel Untuk anak kos bisa Untuk di rumah juga bisa Dan ketahanannya dua minggu lebih Tanpa pengawet ini Namanya sambal kacang tempe teri Teman-teman Yang pertama bahannya Tempe Ini aku pakainya tempe daun Enak sekali Terus ada kacang teman-teman Ini kacangnya Nggak perlu dikupas dari kulitnya Terus ininya bikin Tambah enak dan gurih asin Yaitu teri medan Teman-teman Atau bisa disebut teri nasi juga ya Terus untuk bumbunya Aku pakai cabai keriting merah Ini udah dipotong-potong Udah dicuci bersih Terus ada Cabai rawit merah Ada bawang merah Sama bawang putih Ini perbandingan bawang merah Bawang putih Satu banding dua ya teman-teman Kalau bawang merahnya dua Bawang putihnya satu Karena disini aku Pakai bawang merahnya enam Berarti bawang putihnya tiga Terus ada daun jeruk Nanti teman-teman Seperti itu aja Simpel sekali kan Ikuti aku cara memasaknya ya Yang pertama Yang dilakukan teman-teman Yaitu Ini kan terinya udah Tinggal ready goreng Kacangnya juga Kalau untuk bumbunya Nanti tinggal di blender ya teman-teman Jadi langkah selanjutnya Aku mau potong-potong tempe dulu Ini potong tempenya Harus kecil-kecil teman-teman Karena kita mau bikin Kacang Tempe teri Tapi yang crunchy Jadi kita harus Potong tempenya Kecil-kecil ya teman-teman Nih Daunnya dikupas dulu Bisa dilihat Tempe daun itu Lebih bagus teman-teman Lebih wangi juga Ini aku mau ambil tempatnya dulu Dipotong kecil-kecil Aku mau potong dua dulu teman-teman Terus ini kan tebal ya Ini aku potong dulu Kayak gini Satu Terus Satu Jadi Masing potongannya itu Jadinya tiga teman-teman Tiga Di Samping Berarti tiga juga disini Berarti enam ya Biar tipis Kalau dia makin tipis teman-teman Makin enak gorengnya Crunchy-nya lebih cepat Daripada tebal Nih Kita potong kayak gini Sudah Oh Satunya terlalu Tipis teman-teman Setelah itu Ini kan masing-masing Tiga tadi Ini masing-masing Tiga Tiga-tiga dulu Potong lagi Kecil-kecil Kayak gini teman-teman Potong Ini biar lebih Memudahkan aja ya Waktu penggorengan Kalau makin kecil-kecil Kayak gini Makin tipis Kalau udah Baru kita potong lagi Terakhirnya Kayak gini Kayak gini ya teman-teman Nah Lebih kecil kan Nanti Kalau digoreng Dia Lebih cepat Crunchy-nya teman-teman Nih Sudah jadi Bisa dilihat Sekecil-kecil ini Kecil-kecil Sekali Sambil Motong-motong Tempe Aku mau Manasin minyak dulu Teman-teman Kompor udah Aku hidupin Teman-teman Sambil nunggu Ini Potongan terakhir Tempenya Sudah jadi Potong-potong Tempe Satu ya Tempe Daun Nih Kita salin Ke piring Yang pertama Digoreng itu Teman-teman Bukan tempe ya Tapi Teri medan Kenapa Karena aku Tempenya Aku udah gak Tambahin garam Teman-teman Jadi aku gorengnya Kayak gini aja Kenapa Karena Yang pertama Aku goreng Teri medan Teman-teman Teri medan Teri medan Kan sudah Asin Jadi Nanti Bekas Penggorengan Teri medan Ini Minyaknya Pasti Masih Mengandung Garam Baru Aku Cempulungin Tempe Seperti itu Ayo Kita Menggoreng Ini Minyaknya Sudah Panas Baru Kita Cempulungin Teri medannya Ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Teri medan Kan Udah Asin Menggoreng Teri medan Juga Nggak Perlu Lama Ya Dia Cepat Masak Teman-teman Dia Aduk Seperti Ini Ini Teri medannya Sudah Kuning Nih Ini Tandanya Sudah Mateng Ya Pas Digini Sudah Sudah Crunch Baru Kita Angkat Nih Bisa Dilihat Crunch Sekali Angkat Kalau Goreng Teri medan Harus Pakai Penyaringan Sekecil Ini Ya Kalau Penyaringan Besar Dia Lolos Teman-teman Pusah Angkat Nih Aku Bilang Tadi Kan Sisa Penggorengan Dari Teri medan Pasti Minyak Goreng Ada Garam Jadi Aku Nggak Perlu Nambahin Garam Untuk Tempe Yang Ini Tinggal Dicemplungin Bismillah Sabar Aduk Ini Kalau Goreng Tempe Harus Sabar Karena Menggoreng Lama Sekali Dan Tipsnya Harus Dibolak Balik Seperti Ini Teman-teman Karena Dia Lama Jadi Kripik Kriuk Kriuk Harus Sabar Jadi Sambil Menunggu Ini Kita Blender Bumbu Dulu Teman-teman Sambil Nunggu Tempenya Teman-teman Karena Lama Kita Blender Bumbu Dulu Ini Aku pakai Blender Kecil Nih Masukkan Bumbu Yang Tadi Di Awal Bawang Merah Bawang Putih Cabai Rawit Merah Cabai Keriting Aku pakai Cabai Rawit Merah Lebih Banyak Ya Karena Sambal Tempe Teri Crunchy Kayak Gini Teman-teman Enaknya Dia Itu Pedas Nih Belah Dua Aja Tinggal Kasih Garam Disini Kasih Garamnya Sedikit Aja Teman-teman Soalnya Sedikitnya Segini Sudah Cukup Kenapa Karena Dia Kanterinya Udah Asin Jadi Aku Kasih Garamnya Satu Sendok Teh Aja Kayak Gini Sudah Tinggal Blender Sudah Selesai Teman-teman Aku Blender Terus Tadi Aku Lupa Bilang Kalau Bikin Sambal Kacang Tempe Teri Crunchy Kayak Gini Gak Perlu Pakai Tomat Ya Kenapa Karena Kita Goreng Cabai Ini Nanti Kering Teman-teman Kalau Pakai Tomat Pasti Dia Enggak Kering Terus Nanti Dia Enggak Crunchy Jadi Tips Tidak Usah Pakai Tomat Sudah Jadi Tinggal Nunggu Tempe Yang Digoreng Terus Goreng Kacang Baru Kita Goreng Cabai Teman-teman Ikutin Terus Teman-teman Ini Setelah Sekian Lama Tempenya Sudah Crunchy Bisa Dilihat Ini Kalau Dikini Ke Dinding Wajan Ada Suaranya Teman-teman Tempe Kita Sudah Kayak Cukup Baru Diangkat Sebelum Diangkat Apinya Dikecilin Sudah Dikecilin Baru Diangkat Sudah Crunchy Tempe Crunchy Nya Enak Sekali Tinggal Goreng Kacang Berarti Saring Minyak Aku Punya Penyaringan Kecil Cuman Ukuran Diameter Yang Ini Teman-teman Jadi Tidak Bisa Sekali Banyak Ini Tiga Kali Sudah Crunchy Sekali Terakhir Habis Ini Kita Goreng Kacang Kalau Goreng Kacang Tanah Itu Sebentar Aja Terus Kalau Goreng Kacang Tanah Apinya Tidak Boleh Besar Teman-teman Kalau Dia Besar Nanti Meletup Jadi Sebentar Dan Tidak Lama Sudah Jadi Baru Aku Masukin Kacang Tanah Teman-teman Kacang Tanah Kulitnya Tidak Perlu Dibuka Bismillah Bismillah Aduk Setelah Bolak Balik Bolak Balik Teman-teman Ini Kacang Yang Sudah Masak Nih Kacang Yang Masak Yang Gak Pahit Kayak Gini Pas Nih Dia Udah Ngebuka Berarti Tandanya Dia Udah Masak Teman-teman Sudah Bisa Diangkat Kalau Kacang Penyaringannya Bisa Yang Ini Yang Besar Kedengar Enggak Tadi Dia Meletup Masak Teman-teman Aduk Bentar Dikit Lagi Soalnya Kalau Kacang Ini Teman-teman Gampang Sekali Gosong Apinya Harus Kecil Diaduk Aduk Kalau Gosong Kan Kacang Enggak Enak Teman-teman Pahit Kita Pas Ini Susah Pake Yang Kecil Aja Kalau Ini Dapat Semua Langkah Terakhir Tinggal Goreng Bumbu Tadi Teman-teman Itu Gorengnya Langsung Pake Minyak Panas Tapi Aku Enggak Goreng Di Wajan Yang Ini Mau Diganti Dulu Wajannya Ini Bisa Dilihat Udah Panas Ini Karena Minyaknya Minyak Panas Yang Tadi Tinggal Tuang Ini Cabainya Buka Dulu Putar 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 Tips Menggoreng Cabai Ini Teman-teman Sama Tetap Diaduk Sampai Dia Kering Sekali Teman-teman Jangan lupa Tambahin Daun jeruk Aku Pake Daun jeruk Tiga Ini Ini Tadi Cabai Setannya Udah Banyak Cabai Rawit Merah Jadi Aku Gak Perlu Tambahin Lada Cukup Tambahin Penyidap Aja Teman-teman Biar Enak Kayak Gini Terus Diaduk Sampai Dia Kering Nanti Teman-teman Ini Teman-teman Setelah Sekian Lama Aku Aduk Aduk Terus Dengan Api Kecil Akhirnya Ini Sambalnya Sudah Jadi Bisa Dilihat Kalau Dia Udah Kering Itu Dia Kayak Misah Misah Gitu Teman-teman Ini Sudah Kering Sekali Tapi Gak Boleh Langsung Dicampurin Tempe Teri Sama Kacang Tadi Kita Goreng Gak Boleh Langsung Dicampurin Kesini Jadi Ini Cabainya Yang Udah Jadi Kayak Gini Kita Dinginkan Dulu 45 Menit Sampai Satu Jam Sampai Dia Benar-benar Kering Benar-benar Dingin Setelah Itu Baru Kita Campurin Sama Kacang Tempe Teri Tadi Masya Allah Sudah Jadi Sambalnya Kering Banget Teman-teman Ini Pengawet Kita Cuman Minyak Goreng Ini Minyak Nya Kita Tunggu Satu Satu Dulu Aku Nunggu Satu Jam Biar Cari Aman Setelah Satu Jam Didiamkan Sudah Dingin Ini Tadi Cabainya Banyak Tapi Aku Kurangi Setengah Ini Jadi Aku Pakai Setengah Karena Setengahnya Tadi Aku Bikin Untuk Cabai Ini Teman-teman Kripi Singkong Masya Allah Enaknya Jadi Aku Sekarang Hari Masak Dua Menu Sekaligus Setengah Cabainya Untuk Keripi Singkong Nih Masya Allah Enak Sekali Terus Yang Ini Untuk Kacang Tempe Terinya Kita Tuang Ya Sudah Dingin Baru Kita Aduk Soalnya Kalau Aku Bikin Semua Tadi Cabainya Juga Kebanyakan Teman-teman Soalnya Ini Cabai Setan Atau Cabai Rawit Merah Peda Sekali Jadi Pakai Setengah Aja Udah Cukup Baru Digalimang Kalau Bahasa Minang Diaduk Aduk Kayak Gini Teman-teman Masya Allah Sudah Jadi Bagi Teman-teman Yang Mau Bikin Keripik Singkong Cabainya Kayak Tadi Aja Cara Masak Nama Kayak Aku Tadi Didinginkan Dulu Kebetulan Aku Keripik Singkong Nggak Digoreng Lagi Teman-teman Tadi Aku Beli Keripik Singkong Di Jalan Ada Kan Yang Jual Keripik Singkong Di Jalan Yang Original Cuman Ada Asin Jadi Karena Kurang Enak Rasanya Cuman Asin Doang Keripik Singkong Original Jadi Aku Tambahin Cabai Yang Ini Tadi Setengah Sudah Jadi Masya Allah Sambal Kacang Tempe Teri Ini Setahan Tiga Mingguan Ya Teman-teman Tidak Tidak Pakai Pengawet Pengawet Kita Cuman Garam Sama Minyak Goreng Tapi Kalau Di Rumahku Ini Satu Hari Sudah Habis Masya Allah Bisa Kedengaran Tidak Teman-teman Crunchy Dua Menu Hari Ini Sama Keripik Singkong Kita Sudah Jadi Cabainya Sama Pedas Sama Tapi Beda Rasa Karena Ini Dari Singkong Ini Dari Kacang Tempe Teri Alhamdulillah Sudah Jadi Dua Menu Hari Ini Dapur Uni Nisa Ini Yang Pertama Keripik Singkong Balado Ini Tahan Satu Bulan Lebih Crunchy Sekali Tapi Di Rumahku Satu Hari Sudah Habis Karena Saking Enaknya Sama Ini Menu Utama Kita Kacang Tempe Teri Masya Allah Enak Sekali Untuk Anak Kos Ini Cocok Sekali Teman Teman Jangan Lupa Di Rikuk Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Tadi Teman Teman Da Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh